Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kakak dalam pembahasan materi biologi SMA. Adik-adik, pada pembahasan kali ini, kakak akan membahas tentang penyakit atau mungkin kelainan tulang yang sering diderita oleh orang tua atau yang sudah lanjut usia adik-adik. Tapi sebelumnya disini kakak akan menampilkan sebuah gambar. Nah, seperti ini. Disini terlihat bahwa orang tua yang sudah lanjut usia melakukan yang namanya olahraga dengan rutin. Itu menandakan bahwa orang tua-orang tua disini itu membiasakan diri untuk berolahraga adik-adik. Nah, berolahraga disini tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan tulang. Nah, seperti ini. Karena apa adik-adik? Karena pada umur mereka yang sudah mencapai biasanya kepala 5 atau kepala 6, kepala 7 adik-adik ya, itu rentan terkena kelainan tulang yang dinamakan dengan kelainan tulang osteoporosis adik-adik. Osteoporosis disini untuk menjelaskan osteoporosis kakak akan dibantu oleh sebuah gambar untuk memudahkan adik-adik dalam pemahaman adik-adik tentang osteoporosis. Yaitu seperti ini. Nah, ini kondisi normalnya, ini kondisi osteoporosis adik-adik. Lihat, disini yang posisi osteoporosis ini adik-adik, tulang belakangnya ini melengkung jadi terlihat seperti bongkok adik-adik ya. Kira-kira apa yang menyebabkan osteoporosis ini adik-adik? Orang yang menderita kelainan osteoporosis ini adik-adik, dia itu tulangnya akan rapuh dan keropos adik-adik. Jadi disini tulang itu akan rapuh dan keropos seperti ini. Selanjutnya, keroposnya tulang itu, tulang rapuh dan keropos ini adik-adik ya, itu disebabkan karena orang tersebut memiliki kadar kalsium dalam tulang itu sudah berkurang. Jadi disini kadar kalsium ya, yang dimilikinya sudah menurun atau berkurang adik-adik. Nah, seperti ini. Kadar kalsiumnya sudah menurun. Seperti ini adik-adik ya. Nah, oleh karena itu, jadi keropos tulang-tulangnya seperti itu. Seiring dengan bertamblahnya jumlah usia, ya adik-adik jadi usia semakin bertambah, Maka, kadar kalsium itu adik-adik akan berkurang, khususnya kadar kalsium di dalam tulang adik-adik. Seperti ini ya. Nah, biasanya wanita adik-adik itu lebih rentan terkena osteoporosis, itu lebih banyak daripada laki-laki. Ya, oke. Itu diakibatkan karena wanita ini mengalami yang namanya menopaus. Adik-adik, di mana menopaus ini, ini akan menyebabkan kadar kalsium itu dapat berkurang dengan cepat adik-adik. Seperti itu. Jadi, kadar kalsium sekali lagi di sini berkurang. Seperti itu adik-adik ya. Nah, wanita dianjurkan untuk mengonsumsi makanan yang banyak mengandung kalsium. Misalnya saja, susu kalsium dosis tinggi sangat dianjurkan untuk ibu-ibu yang berumur di atas 50 tahun. Selain itu, minum susu sebaiknya diimbangi pula dengan olahraga yang teratur. Seperti pada gambar ini nih adik-adik. Olahraga yang teratur. Oke adik-adik, semoga bermanfaat penjelasan konten kakak kali ini. Ya, paling tidak kita sudah harus mempersiapkan diri supaya nantinya ketika kelah kita tua, kita tidak akan terkena osteoporosis ini. Oke adik-adik, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi pada konten selanjutnya.